Pada prinsipnya, sebetulnya Pak Menteri, kami pun ingin memberikan tepuk tangan, bukan hanya orang PBB. Kalau orang luar negeri saja bisa memberi tepuk tangan, kenapa kita tidak? Tetapi memang kenyataannya kami tidak bisa memberikan tepuk tangan itu untuk saat ini. Karena memang kenyataannya yang terjadi di Indonesia itu sangat berbeda dengan apa yang Pak Menteri paparkan di PBB sana. Orang luar negeri mungkin tepuk tangan karena mereka merasa hebat ya. Tapi tidak bagi kami, khususnya anggota DPR RI, apalagi kami yang turun ke bawah. Kami lihat air mata rakyat hari ini masih ada Pak. Anda boleh bangga di tepuk tangan di PBB, tapi bagi kami tidak. Kami tidak bangga sama sekali. Karena apa? Masih banyak contoh, persoalan di dunia pendidikan masih saat ini masih sangat banyak. Kalau kita mau paparan satu-satu, makan waktu sampai malam Pak Menteri. Contoh saja hari ini, kita dipaparkan lagi dengan laporan-laporan ada penyesuaian-penyesuaian program, penyesuaian-penyesuaian anggaran. Seakan-akan kementerian ini tidak punya prinsip. Pada saat kami melakukan rapat, rapat, panjak, konsinyering, semua program sudah Anda paparkan dengan data-data, dengan dana-dana, dengan biaya-biaya. Tapi kenapa sekarang berubah lagi, berubah lagi. Kegiatan-kegiatannya dirubah-rubah. Dengan anggaran yang berbeda-beda dengan alasan. Bahkan kalau tadi saya hitung, Pak Menteri itu di pendidikan tinggi, coba dihitung baik-baik. Itu ada selisih lagi, saya tidak tahu apa yang saya salah hitung, Pak. Tapi saya sudah berulang kali hitung. Ada selisih sekitar 7 miliar. Apa 7 triliun ini? Saya bingung ini jadinya. Ada 34 triliun, berarti 7 triliun. Saya sampai tanya teman-teman, ini bagaimana nih? Memang saya akui, mungkin Menteri kita ini terlalu pintar. Tetapi, kita juga tidak bisa dibodoh-bodoh yang amat, Pak. Karena kalau kami bodoh, pasti kami tidak mungkin dipilih rakyat. Itu sudah pasti. Karena kami itu berbicara dengan data yang ada. Program ada, anggaran ada, dirasakan oleh rakyat atau tidak. Kalau tidak dirasakan oleh rakyat, bagi kami Anda tidak berhasil. Orang luar negeri boleh tepuk tangan karena mereka tidak tahu apa-apa. Tapi kita yang di negeri ini, kita yang tahu. Kita yang rasa. Banyak sekali persoalan. Tadi sudah diangkat oleh beberapa teman saya, mengenai persoalan P3, Kak. Sampai hari ini, Pak, masih banyak guru-guru yang menangis. Kapan kami terima gaji? Kami makan apa ini? Kami sudah lulus, pas inggris sudah lulus, segala macam. Tapi mana gaji kami? Mana? Kami sudah tidak bekerja lagi. Anak kami mau makan apa? Dengar itu dampak menteri. Itu yang harus Anda pikirkan kalau Anda mau ditepuk tangan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, kami dengar di PBB Anda dengan bangganya ada 400 tim bayangan. Pertanyaan saya, tim bayangan yang Anda katakan dengan bangganya di sana itu, apa dampak positifnya, apa energi positifnya untuk Indonesia? Kenapa masih banyak persoalan di daerah 3T? Kenapa? Terus 400 orang tim bayangan itu, apa kebanggaannya? Coba Anda jelaskan. Apa yang mereka lakukan sampai kita harus bangga dengan Anda seperti itu, Pak Menteri? Ya. Kemudian, saya hari ini mau mengatakan kepada Pak Menteri, saya sudah bosan bicara seperti ini. Karena apa? Saya pernah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan saya minta data realisasi anggaran APBN 2021-2022. Seperti yang dikatakan Pak Ferry tadi, mana Ibu Inspektora Jenderal? Mana laporannya untuk kami? Janjinya mau tertulis? Mana? Pak, sebentar lagi saya akan, kami semua ini akan mengadakan reses. Dan kami itu reses bukan jalan-jalan, Pak Menteri. Kami jalan-jalan ke daerah pemilihan kami. Dan apa yang kami bawa ketika kami bangga, oh kami sudah ketok sekian triliun, sekian triliun 2021-2022. Tahu nggak rakyat bilang apa? Mana? Jadi saya minta dengan tegas hari ini, Pak Menteri. Tolong data realisasi APBN yang kita pernah minta, itu diberikan. Semua program kerja, termaksud dana transfer ke daerah, saya rasa itu tidak perlu ditutup juga oleh kami anggota Dewan. Karena setelah kami setujui, baru dana transfer itu ditransfer. Terus kenapa kami tidak diberi datanya? Supaya kami juga bisa lihat pemerintah daerah kami itu, menggunakan APBN itu dengan bertanggung jawab atau tidak. Itu yang kedua, dana-dana pendidikan, dana BOS, BOP, PAUD. Banyak anak-anak PAUD yang ketika saya turun di bawah, guru-gurunya ibu kami itu nggak dapat apa-apa, buanita kami hanya capek. Lah, kok di laporannya sekian banyak dananya ya? Jadi saya minta Pak tolong diberikan penjelasan. Ini tidak usah setelang, tapi catatan. Sesuai dengan angka-angka, supaya kami juga turun ke bawah pakai angka. Kita pakai angka aja sekarang ya. Kemudian itu, tunjangan khusus guru di area terpencil Pak, masih banyak yang teriak, nggak dapat 3-6 bulan. Ini kita mau marah atau kita mau kasihan, kita jadi bingung. Karena kami itu selalu di, gimana ya? Ketika kami datang, kami hanya melihat air mata guru-guru, kami juga jadi menangis jadinya. Dan sakit hati kami ketika Anda dengan bangganya di PBB, mengatakan Anda ada 400 tim bayangan. Kalau 400 tim bayangan itu hanya mengacaukan anggarannya PBB, APBN-nya. Ngapain Anda bangga dengan itu Pak Menteri? Yang berikut, tunjangan profesi guru tolong diperhatikan Pak Menteri. Daratan Sumba, Daratan Timur masih banyak persoalan. Terus PIP, kembali lagi, KIP, pertanyaan saya. Tahu nggak Pak Menteri, kira-kira berapa lagi anak miskin yang belum dapat PIP? Tahu nggak Pak Menteri? Kira-kira berapa banyak lagi anak mahasiswa miskin yang belum dapat KIP Pak Menteri? Tahu nggak? Jangan Anda bangga, tapi Anda tidak tahu dataril di bawah. Anggaran banyak, siapa yang sudah dapat, siapa yang belum dapat. Kenyataannya masih banyak masyarakat miskin, anaknya tidak bisa dapat PIP. Banyak mahasiswa miskin yang sampai saat ini menangis, tidak dapat KIP kuliah. Lihat terus program ini untuk siapa? Kan untuk mereka miskin. Seharusnya setambah tahun, semakin banyak program yang diberikan, harusnya anak-anak yang miskin, semakin banyak dong yang menjadi mahasiswa, yang menjadi sarjana. Ini masih banyak kok yang tidak bisa jadi sarjana, karena tidak bisa merasakan KIP kuliah ini dengan segala macam aturan. Baik pimpinan, saya rasa itu saja masih banyak sebetulnya, tapi saya rasa teman-teman saya juga pasti masih punya isu gudang. Karena kami semua ini bukan DPR abal-abal Pak Menteri. Jadi tolong dengarkan kami, jangan hanya iya-iya tapi nanti tidak dibikin. Ya itu-itu, saya tunggu tuh Ibu Ejen, mana Ibu Ejen. Saya tunggu nih, capek saya tunggu-tunggu, tidak ada di anggarannya. Kenapa tidak dibuka kepada kami, itu data-data. Siap, makasih pimpinan. Terima kasih telah menonton!